Hai sampai tanggal 28 Mei hari ini belum terlalu banyak perubahan di Pertanik Masina Dayo kemungkinan besar di akhir bulan 6 baru nampak perubahan karena baru mulai penanaman jagung dan saya pun akan menggantikan nama saya dari kangkung menjadi tomat terong dan cabai kira karena ada pergantian ini setelah kangkung-angkung ini dipanen bibit sudah siap menunggu nah disana itu kan lagi persifat tanaman jagung kita jalan duduk sebentar sore ini di Pertanik Masina Dayo sambil lihat pemandangannya di sore hari ini humas yang baru dari Pertanik Masina Dayo Pak Diremo tuh nampak tuh yang disana tuh lagi mancing ikan betok ini sudah mulai mengering nih ini danau kemangsang dayanya sudah mulai mengiring ini kalau seandainya tidak hujan kita 3 harian dia akan mengiring nih banyak ikannya tuh bisa dilihat riakan ikannya kini tinggal kenangan saat-saat bersamamu kenangan kadang ada yang menyakitkan kadang ada yang terasa indah ini ini miliknya Pak Ajit Haedis tuh kita lihat sebentar tanaman jagung berusia sekitar 8 hari jadi tunggu di akhir bulan 6 baru kelihatan tumbuhannya ini tanaman jagungnya di sana pun sudah mulai jagung petani itu tempatnya Pak Gundul awan besar tanda mau hujan jadi estimasi sekitar akhir bulan 6 atau di awal bulan 7 baru kelihatan tanaman di Pertanik Masina Dayo contohnya ini ini persiapan lahan sistem lobong jadi nanti setelah ini baru dikasih pupuk kandang dan pupuk dasar NPK tanaman ubi kayu aci usia 1 bulan sudah mulai nampak efek pembuhan jadilah ini tahap pola dokumen dingin tadi aku saya masih muda nih bahwa sekitar 8 harian ini 10 hari ini 1 2 3 4 nanti mulai tanaman sawi ibitnya sudah disiapkan di rumah oke kawan sampai ketemu di video saya yang lainnya Ahmad Wagar Kemang undur pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat menikmati